Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan berbagi tutorial dalam aplikasi microsoft office word dimana disini akan saya bagikan contoh soal ujian praktek untuk microsoft word yang bentuknya seperti ini, ada sebuah artikel yang harus diketik secara keseluruhan untuk ujian praktek word ini ini sudah lengkap fiturnya ya, disini ada pengetikan artikel, paragraf kemudian disini ada drop cap kemudian ada word art, ada border page border disini ada numbering, ada insert picture kemudian ada pembuatan tabel kemudian ada insert shapes dan juga pengaturan margin yang harus dipatuhi sesuai dengan petunjuk soal ini hanya contoh saja, ini contoh dari soal ujian tersebut ada panduannya jadi ini sudah sangat lengkap panduannya jika diikuti dengan benar sesuai dengan petunjuk yang ada disini maka nanti hasilnya akan sama persis seperti yang tercetak pada pdf ini jadi misalkan seperti ini dari yang pertama disini ketiklah artikel gadget is not for kit berikut ini menggunakan microsoft word bisa 2007 atau yang paling terbaru 2019 kemudian yang kedua mengatikan harus sama persis seperti yang tercetak pada lembar kerja jadi ikuti persis sesuai dengan yang tercetak disini yaitu mulai dari fontnya kemudian ukuran fontnya warna fontnya kemudian format perataan paragraphnya word artnya page bordernya drop cap tabel line spacing margin jenis kertas orientation dan shapes yang digunakan itu samakan kemudian judul ditulis menggunakan word art yang diletakkan pada header ya lalu kemudian lokasi gambar sudah disediakan ya di komputer lokal disediakan gambar ujian praktik jadi sudah sangat lengkap disini ada gambarnya sudah ada lokasinya tentunya ini akan memudahkan peserta ujian kemudian format pengetikannya ya seluruh font pada paragraph menggunakan font cambria ukurannya 11 tabel juga font cambria ukuran 11 shapes nama dan kelas juga menggunakan font cambria dengan ukuran font size adalah 11 kemudian line spacingnya 1,15 spacing after beforenya no spacing atau 0 point kemudian page setupnya untuk top itu 4 cm left itu 1,5 cm kemudian ada bottom 1,5 cm right 1,5 cm dan papernya atau kertasnya adalah folio atau f4 atau bisa diatur menggunakan custom size seperti yang sudah tertera disini orientasinya portrait dan disimpannya di mycomputer local.jsd file ujian dengan nama file nama serta kelas itu nama filenya contohnya misalkan namanya didi kelas 11 kelas 11 A atau B atau C atau D dan sebagainya lalu alokasi waktunya 60 menit ya ini petunjuk soalnya sangat lengkap jadi kalau mengikuti ini pastinya setiap poin yang diatur itu ada nilainya jadi harus diikuti sesuai ini ya kemudian cara yang pertama adalah kita buka dulu Microsoft Wordnya misalkan kita gunakan 2007 ya disini belum muncul batas marginnya ya atau text boundariesnya kita atur di menu office button kemudian disini ada word option lalu ke menu advance di bawah pada show document content disini ada show text boundaries nah ini kita checklist lalu klik ok nah sekarang muncul text boundariesnya ya sesuai petunjuk soal agar dokumennya aman kita save terlebih dahulu save sebenarnya bisa dilakukan di akhir tapi kalau ini diketik di pc jika mati listrik bisa tidak tersimpan kan sangat sayang sekali misalnya sudah dapat separoh pekerjaan atau bahkan sudah mau selesai jadi untuk jaga-jaga kita save as dulu save as dulu tadi petunjuknya adalah di local this day kemudian di folder apa tadi ya foldernya adalah file ujian nah berarti jika belum ada file ujian maka kita klik new folder kita buat folder baru kemudian diketik file ujian kemudian kalau sudah di enter buka folder file ujian tersebut ini di local diberi nama jadi misalkan namanya adalah daddy underscore 11 abcd misalnya seperti ini lalu kita klik save pastikan ini adalah save as word document kalau sudah di save disini sudah tertulis nama file nya nah nanti kalau sudah di save as seperti ini ketika sudah ngetik kita bisa seringkali menekan button save ini atau ctrl s agar memastikan file yang kita ketik tersimpan secara rutin supaya jika ada mati listrik bisa tersimpan dengan baik baik yang pertama tadi pengaturan margin pengaturan margin ada di menu page layout kemudian disini ada margin atau bisa juga menekan button yang ada di page setup di sebelah sini di pocok kanan bawah pada group page setup atau bisa juga menggunakan margin terus di bawah ada custom margin disini ada pengaturan top left bottom right tadi top nya adalah 4 yang lainnya 1,5 left kemudian bottom 1,5 right nya juga 1,5 kemudian orientation portrait berikutnya adalah jenis kertasnya ini menggunakan F4 jika tidak ada F4 ini ada F4 jika tidak ada F4 maka kita bisa pilih letter atau legal sama saja dengan lebar yang sudah ditentukan sama tadi kemudian ukurannya adalah 33 cm margin sudah paper sudah lalu klik ok seperti ini bentuknya kemudian tadi disini ada keterangan bahwa judul ditulis menggunakan wordart diletakkan pada header header tersebut ada disini jadi kalau mau ke header berarti ini kan posisi aktusnya disini kita double klik di area header lalu gunakan wordart dengan cara klik menu insert lalu di sebelah kanan ada wordart kemudian kita pilih jenis wordart misalkan yang ini kita ketik disini seperti ini kalau sudah di klik ok nah agar ini berada di tengah bisa di center kan seperti ini ya untuk mau berbesar kecilnya bisa diatur seperti ini diarahkan di pojok kanan bawah atau sebelah kanan sini bisa di perlebar seperti ini ya jika ini sudah selesai kita bisa double klik disini kemudian kita juga bisa mengatur ke menu page layout untuk mengatur menambahkan border misalnya disini ada border page border kemudian disini ada art kita pilih artnya art yang kita pilih adalah misalkan yang ini ukurannya ini 20 pt cukup ya kemudian disini ada option dipilih option measure form kita text kalau text berarti nanti page bordernya ini akan menyesuaikan dengan margin yang kita tuliskan atau text yang kita tuliskan kemudian di klik ok lalu kita klik ok lagi nah ini sudah jadi page bordernya atau ping kayaknya kemudian masih di menu yang sama yaitu page layout kita atur kolomnya karena disoal ini menggunakan kolom seperti ini ya kita buat seperti ini aja ya ya disini pada menu kolom ya pada menu page layout pilih kolom kita pilih two nah jadi nanti jadi seperti ini terbuat menjadi terbentuk menjadi dua kolom ya sekarang tinggal kita ketik tulisannya sebelum kita ketik sebenarnya mengetik itu bisa langsung ketik lalu kita edit jenis fontnya bisa juga kita ketik misalkan kata pertama kemodern ini di double click ya ini kalau disipasi otomatis K nya membesar menjadi kapital ini kalau di double click atau di control A lebih amannya di control A bisa biar terseleksi semuanya kemudian kita atur sesuai dengan petunjuk soal disini dengan fontnya keseluruhan menggunakan cambria dengan ukuran 11 berarti disini setelah control A kita ganti menjadi cambria ya kalau gak muncul berarti dicari cam gitu ya nanti muncul cambria ukurannya 11 kemudian kalau sudah kita atur lagi jangan lupa ke menu paragraf disini line spacing nya gunakan 1,15 ya dan disini dipastikan tidak ada edge space remove ya contoh misalkan seperti ini ini ada tulisan remove space after paragraph atau mungkin ada tulisan dua-duanya ini tulisannya remove space after paragraph artinya jika ada ini berarti disini ada spasis sebelum dan sesudah paragraf dan kalau di enter itu seperti ada jarak satu enter lagi disini padahal kita enter nya hanya satu kali disini tapi di klik gak mau jadi disini ada spasis setelah paragraf di atasnya juga ada padahal ini di klik gak mau itu karena pengaturannya tadi disini nah ini harus tidak ada semuanya atau kita klik remove yang ini juga klik remove nah jadi spasinya normal tidak ada spasis setelah dan sebelum paragraf pastikan semuanya sudah add seperti ini kalau sudah add berarti sudah atau bisa dipastikan disini bahwa untuk spacing before dan after disini 0 point disini juga 0 point lain spacing nya adalah 1,15 kita klik ok nah ini masih di ctrl A kita cek satu lagi sekali lagi berarti sudah selesai semuanya kita tinggal bisa melanjutkan pengetikan untuk pengetikan ya untuk tanda baca misalkan ada koma atau titik atau titik dua itu tanda baca dulu baru di spasi baru kita lanjutkan pengetikan jangan sampai kita koma terus tanpa spasi atau spasi dulu baru koma terus spasi lagi atau disini tidak ada spasinya ini salah yang betul adalah tanda baca itu sebelum tanda baca jangan diberi spasi kemudian setelah tanda baca baru diberi spasi seperti ini kemudian ini untuk paragrafkan disini menjorok ke kanan itu bisa gunakan tab tapi ini digunakan setelah ngetik supaya nanti disininya otomatis jadi kita ketik satu kata atau satu paragraf dulu kita letakkan pada kursor paling kiri pada paragraf pertama kita tekan tab nah otomatis disini first line indiannya akan ke kanan nanti ketika di enter ini otomatis sudah tidak perlu ngetip lagi seperti itu lalu kita lanjutkan pengatikan oh iya ada yang lupa disini perataan paragrafnya kan rata kanan kiri ini masih belum rata kanan kiri sebelah kirinya rata tapi kanannya tidak rata jadi kita kembali ctrl a lagi kita atur disini ada menu home lalu kita pilih justify nah nanti jadinya rata kanan dan kiri untuk kanya disini biarkan seperti ini dulu nanti kita atur di akhir untuk drop cap nya kita lanjutkan setelah setelah paragraf pertama lalu kita akan mengetik atau menginsert picture picture yang ada disini gambaran anak kecil ini sesuai petunjuk soal yang diletakkan di komputer local disde gamber gen praktek caranya yaitu nanti kita klik insert ini kan enter nya disini kita bisa enter lagi ke bawah misalkan dua kali kita klik lagi di atas ini kita hapus dulu backspace supaya berada di sebelah kiri kita klik insert picture lalu disini kita pilih untuk tadi local disde ada di gambar ujian praktek folder gambar ujian praktek yang ini di double klik lalu disini ada berbagai pilihan jika tampilannya bentuknya seperti ini tidak terlihat gambarnya maka disini kita bisa pilih more option atau segitiga ke bawah jadi pilih large icon atau extra large icon misalkan kita pilih jadi kan terlihat gambarnya tampilannya kalau sudah di klik gambarnya lalu pilih insert nanti akan muncul gambar seperti ini sesuai dengan ada yang disoal tadi lalu kita atur disini supaya tidak terlalu besar kita arahkan kesini supaya kita bisa pakai enter center atau ctrl e kita sesuaikan gambarnya kira-kira pas sangat segini kemudian tadi kan disini sudah ada enter kalau kita lupa belum enter pun kita bisa klik di sebelah kanannya gambar kemudian kita tekan enter nanti ini kan masih center kita gunakan justify lagi kemudian di tap nanti jadi sesuai dengan yang atas ini atau bisa juga kita gunakan enter yang tadi sudah kita buat yang ini enter yang dari atas lalu kita ketik yang berikutnya terima selamat menikmati ya pengetikannya sama dengan yang atas kita percepat saja kemudian sekarang membuat tabel membuat tabel caranya setelah kita enter jangan lupa ini karena tadi apa namanya ini masih di sebelah sini kita bisa hapus dulu supaya first line dan left indenya ini jadi sama ya di sebelah kiri semuanya nah lalu kita akan membuat tabel disini kita caranya adalah klik menu insert kita perbesar saja tabel, nah untuk membuat tabel kita lihat dulu pada soal di soal ini ada berapa baris dan berapa kolom kita lihat disini kolom adalah ini nomor, itu kolom 1, kolom 2, kolom 3 3 kolom, kemudian barisnya ini 7 tambah 1, jadi 8 baris, nah kita kembali ke pembuatan tabel klik menu insert kemudian tabel, saya perbesar dulu ya insert, tabel lalu tadi kolomnya ada 3 barisnya ada 8, nah ini bisa langsung lewat sini, atau bisa juga lewat insert tabel, disini kita tentukan number of kolomnya 3 yaitu jumlah kolomnya 3, number of rownya adalah 8 klik ok ya sama seperti tadi ya nah jika masuk seperti ini kita bisa atur disini kita arahkan mouse pada area ini ya ruler kalau rulernya tidak muncul pada menu layout pada menu view maksudnya disini ada checklist ruler kalau tidak ada rulernya ini bisa di checklist supaya muncul ya pada tabel ini kita bisa geser misalkan ya sampai tanda panah kanan kirinya muncul kita bisa klik tahan kemudian kita geser, yang ini juga sama ya bisa seperti itu ya itu hanya contoh saja kita tinggal ketikan textnya seperti yang ada disitu tadi pada tabel ya ini ya nomor ya itu diketik seperti biasa saja karena awalnya itu disini biasanya masih lebarnya sama semuanya maka kita bisa atur apa namanya lebar kolom dan barisnya dan fontnya biasanya masih kalibri ukurannya 11 nah agar mengatur itu berarti kita bisa block semuanya seperti ini kalau sudah diketik ya lalu kita bisa atur tadinya mungkin di sebelah kiri kita atur disini di menu home ada menu center kemudian disini yang tadinya mungkin belum bolt kita bisa tekan bolt ya di block dulu jadi satu baris ini bisa ctrl B ya ctrl B untuk tebal nah lalu kolom ini yang pertama kita cukup maaf ini masih di block jadi tidak bisa harus jangan di block dulu jangan di klik di mana gitu ya lalu arahkan mouse pada kolom klik tahan kemudian geser ini akan berubah atau bisa juga menggunakan yang ada di atas ini klik geser nah nanti disana akan berubah ya ini ada ada kolom yang salah nanti kita hapus dulu tadi karena copy paste textnya jadi kolomnya ikut tercopy ya ini menghapus kolom seperti ini ya delete kolom nah seperti ini ini sudah selesai kita bisa atur atau sesuaikan lebar dan ini kolomnya lebar kolomnya seperti ini ya ya mungkin ini jika masih ada space ya tidak sesuaikan kalau ini kan pas dengan ini ya dengan bawahnya ini masih ada sisa mungkin karena gambarnya yang kurang besar sedikit ya kita tinggal atur aja ini lupa tadi harus di block dulu terus tadi awalnya center awalnya ini left kita ubah center hurufnya kita ubah jadi cambria sesuai petunjuk soal nah kita sesuaikan lagi disini kalau kurang besar kalau kurang besar untuk gambar kita bisa klik gambarnya kemudian ini kita bisa perbesar seperti ini sudah selesai sekarang tinggal melanjutkan pengetikan ini kalau masih muat ke bawah diperbesar saja sampai dengan disini tidak ada spasi kalau sudah kita lanjutkan lagi untuk memulai disini sebenarnya bisa kita enter dari sini ya atau bisa double click disini disini sudah ada ternyata kalau misalkan double click kalau mengubah aturan lagi ya bisa kita atur lagi disini di block cambria 11 justify ingat ini cambria 11 justify lens spacing 1,15 ya seperti itu lalu kita ketik lagi textnya saya copy paste saja biar cepat sampai sini misalkan ya ini kalau tidak muncul berarti kita sebenarnya bisa seperti ini kita backspace disini kemudian enter nanti otomatis disini aline barunya akan menjorok ke kanan ya lalu disini ada ada ini lagi berikut ini adalah sederetan aturan ya ada sebuah format numbering nah ini ada numbering kita ikuti dari soal tersebut ya ya kita ikuti kita enter ya kemudian sekarang kita membuat format numbering ya yang ada disini kita gunakan menu home disini ada group paragraph nah disini ada yang gambar 123 itu numbering kita pilih angka apa namanya tanda panahnya kemudian kita klik 123 nya nah seperti ini nah karena ini terlalu jauh harusnya kan ini mepet dengan garis ini maka kita bisa gunakan masih di menu yang sama di group paragraph disini kita bisa di crash indent nah sampai mentok ke sebelah kiri kalau ke kanan pakai yang in crash indent ini yang di crash nah seperti itu untuk numbering bisa juga numbering bisa menggunakan satu titik spasi biasanya akan otomatis numbering disini aktif numbering nya atau bisa pilih lewat ini ya lalu kita di crash supaya mepet lalu kita tinggal mengetik seperti ini ya ya untuk numbering fungsinya adalah ketika kita mengetik text pada nomor 1 untuk nomor 2 nya kita tinggal tekan enter maka otomatis 2 nya 3 nya 4 nya itu akan terisi otomatis text nya atau nomornya jadi tinggal kita ini saya percepat lagi biar sempat selesai ya ini sudah selesai misalkan numbering nya terus tinggal dampak buruk kita ketik lagi disini bold berarti ctrl B kita ketik dampak buruk kita enter kita berarti ini masih bold ya aktif kita ctrl B lagi jadi tidak aktif kita lanjutkan lagi penomoran 1 titik spasi kemudian kita geser pakai ini terus lalu kita mulai pengetikan lagi dan kita kopas lagi aja biar mempercepat durasi video intinya caranya sama seperti itu ya nah ini nah jika munculnya seperti ini ini kita bisa berbagi dengan seperti ini ini kita hapus dulu backspace enter atau bisa juga yang ini di block sampai sini kemudian di klik kanan yang ini berarti ya klik kanan continue numbering jadi mengikuti yang atas seperti itu ya ini jika tidak sama bisa kita backspace sampai nomor 5 kemudian kita enter nah seperti itu jadi formatnya sama semuanya ya setelah selesai numbering kita lanjutkan lagi untuk text yang berikutnya ya dari sini kita enter nah jika muncul nomor 7 kita mau ke paragraph kita bisa tekan enter satu kali lagi kemudian kita bisa mulai mengetik lagi seperti tadi nah ini ada muncul numberingnya seperti ini ya saya enter sekali lagi supaya tidak itu kemudian kita hapus ya ini sama seperti tadi jika misalnya tadi mungkin awal paragraphnya disini setelah kita ngetik kita tekan tab ya jadi nanti muncul alinea baru seperti ini ya lalu kita sudah sampai sini kita tinggal menulis atau membuat shape seperti ini caranya yaitu kita enter dulu kita klik menu insert disini ada menu shapes shapes yang digunakan adalah yang ini tadi ya kotak namun sebelah pocok-pocoknya tidak tidak persegi ya kita klik disini ada tanda plus kita klik tahan kemudian geser seperti ini nah seperti yang disoal disini ada desainnya ya itu caranya tinggal kita pilih menu format disini jadi kita klik dulu shape nya format disini kita pilih yang ini sepertinya ya kita gunakan ini lalu untuk menuliskan text disini kita bisa klik kanan pada shape tersebut kemudian add text misalkan kita ketik nama kemudian tab titik 2 tadi namanya misalkan dd kemudian enter kemudian kelas tab titik 2 11 abcd misalnya seperti itu nah ini kenapa kok ke bawah ya kita ctrl a saja di menu home kita pilih no spacing tadi ada pengaturan disini harus cambria dan ukurannya 11 kemudian harus bold ya ini aturannya 1,15 ya kita tinggal sesuaikan perbesar apa namanya kotaknya seperti ini ya ini sudah selesai jadi kalau kita lihat kita tinggal atur ini misalkan kurang ke tengah atau ke bawah tinggal kita arahkan mouse pada shape tersebut kalau tandanya panahnya 4 ini artinya untuk moving atau untuk pergerakan jadi di klik tahan geser dan disini ada titik-titik poin untuk memperbesar atau memperkecil shape tersebut jangan lupa setiap kali kita melakukan pengeditan ctrl-s supaya tersimpan apalagi di akhirnya ctrl-s ctrl-s atau klik office button klik save supaya nanti semuanya sudah tersimpan dan masih ada yang belum disini yaitu drop cap untuk membuat drop cap disini kita tinggal block kita letakkan kursornya pada paragraf pertama lalu di menu insert disini ada drop cap lalu pilih drop bit nah seperti ini nah ternyata setelah ini kanya dibuat drop bit atau drop cap ternyata ada yang ter-enter tabelnya nah otomatis tadi kan gambarnya kita perbesar ya kita tinggal perkecil saja supaya sesuai dengan soal bahwa tabelnya disini hanya di kolom pertama ya seperti itu ya persis seperti yang ada di soal kalau kita mengikuti aturan sesuai petunjuk soal nah ada kendala pada pembuatan drop cap disini terkadang ada yang tidak jadi ya saya ulangi kadang hanya seperti ini ada spasi sebelum huruf K tapi tidak terlihat karena disini ada tape nya ya kalau seperti itu maka ketika kita klik insert kemudian pilih drop cap drop cap nya ini tidak aktif dan tidak bisa di klik ini di klik 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 tidak mau nah itu karena ada spasi sebelum huruf K berarti kita bisa periksa disini ya nah ini ada spasinya disini ternyata kita hapus ya sekarang kita cek lagi tab ya nah sekarang menu insert drop cap nya disini sudah aktif kita pilih drop it seperti itu ya ya pastikan text nya sudah tertulis dengan benar ada yang bold ada yang cetak miring sesuaikan dengan soal karena setiap itu ada penilaiannya pastinya ya sekian untuk tutorial mengenai contoh ujian praktek Microsoft Office Word semoga bermanfaat sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya jangan lupa klik like subscribe komen dan share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati